Intro Departemen Teknologi Informasi, Aplikasi dan Telematika atau TIAT DPP LDII menggelar rapat koordinasi nasional pada Minggu 31 Juli 2022. Acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso. Dalam kesempatan tersebut Kiai Haji Kriswanto Santoso mengatakan teknologi informasi ditandai dengan kecepatan informasi yang diterima satu pihak kepada pihak lainnya. Menurut Kriswanto, teknologi informasi bisa menjadi pisau bermata dua. Teknologi informasi ini saat ini kalau boleh saya katakan kalau orang ngomong pisau bermata dua pada satu, satu sisi punya positif, pada satu sisi ada negatif, kalau saya melihat lebih tajam pada posisi negatif daripada posisi positif yang berasa saat ini. Senada dengan Ketua Umum DPP LDII, Ketua Departemen TIAT Yusuf Ibisono mengatakan, teknologi informasi dapat menjadi penunjang ormas dalam memberikan informasi dengan cepat dan tepat. Seperti kampanye-kampanye yang sudah sering LDII lakukan yaitu adalah etika sosial media atau saat ini ditambah penjelasan dari Kominfo yaitu etika dan etiket media sosial. Nah, itu yang harus dikedepankan bagaimana kita menghadapi di dunia maya dan bagaimana juga kita berinteraksi dengan sesama pengguna di dunia maya. Ia menekankan ormas berperan mengedukasi anggotanya untuk mengelola teknologi digital secara baik dan ikut menyebarkan informasi yang positif. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV Alhamdulillahi Jazakumullahu Khaira telah menonton Terima kasih telah menonton